Intro Pemirsa Jalan Provinsi Riau di Kabupaten dan Kota dalam kondisi baik hanya 63 persen atau 1.474,66 km dari total panjang jalan 2.797,81 km Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan atau PUPRP KPP Riau, M. Arif Setiawan mengatakan Jalan Provinsi Riau di Kabupaten dan Kota dalam kondisi baik hanya 63 persen atau 1.474,68 km dari total panjang jalan 2.797,81 km Sedangkan sisanya jalan provinsi kondisi sedang 290,40 km rusak 589,67 km dan rusak parah 447,06 km Terkait hal ini Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan Untuk APBD 2022 ada penambahan untuk perbaikan jalan ini yang dialokasikan ke Dinas PU Pihaknya juga meminta anggaran tidak APBD Riau 2023 dimaksimalkan untuk perbaikan jalan Ini bukan hanya untuk jalan tetap, juga perbaikan drenase untuk pencegahan banjir Pemerintah Provinsi Riau Memang kita perlu akui bahwa jalan status provinsi ada di kita ini menjadi tonang peminta provinsi Riau memang banyak yang rusak dan apalagi baru-baru ini hangat terkait dengan lintas tengah Kita ingin ke Kuan Seng Itu memang satu jalan yang parah sekali Nah tentu yang pertama kita berharap sekali pemerintah provinsi Riau sesegera mungkin mencari solusi minimal jalan itu bisa menjadi fungsional normal Karena untuk peningkatan pasti memang butuh proses dan tahapan yang panjang Tapi saya pikir bukan jalan itu saja Banyak jalan tapung yang merupakan akses dari Pekanbaru Kampar menuju Rokan Hulu juga kondisinya parah Jalan dari Dumai menuju Rohil yang memang kondisinya juga sangat butuh perhatian sekali Dan itu sama sekali belum pernah ditangani Kalau ditangani hanya spot-spot atau titik-titik terperlu Nah namun kita harus mengakui secara jentel Kemampuan keuangan Provinsi Riau beberapa tahun belakangan dan kemungkinan sampai tahun depan 2023 Itu tak akan bisa sangat signifikan untuk menganggap semua jalan tersebut Makanya kita lebih menyarankan kepada pemerintah Provinsi Riau Walaupun perlakuan konstrupsi belum kita lakukan Tapi bahkan tidak bagaimana membuat jalan itu bisa fungsional Minimal bisa dilalui oleh masyarakat secara normal Itu terusnya Berapa persen kira-kira pas ini? Tidak hanya jalan tapi juga infrastruktur Karena kan ini pasca pandemi rasanya Kalau bicara satu jalan provinsi memang sekarang konsepnya itu kan bukan hanya main jalan saja Jalan utamanya boleh jalan saja Tapi rumija Ruang ini jalan ada bahu jalan, ada drenasi kiri kanan Nah itu juga merupakan kewenangan dan hari ini justru saja memang semuanya butuh penanganan Contoh ruas jalan Dumai Pak Ning Itu drenasi justru menurut masyarakat menyebabkan banjir ketika air pasang atau air hujan Nah ini kan harus ditangani semua Cuma tentu keterbatasan anggaran Karena konsekuensi penanganan itu pasti butuh anggaran Nah kita tahu Kalau saya menilai bahwa memang sangat jauh penurunan Routing anggaran kita untuk pembangunan infrastruktur Nah dulu Beberapa tahun lalu pernah di angka 2 triliun bahkan lebih Nah hari ini cuma 1 triliun lebih Nah tapi ini bukan persoalan keinginan pemerintah provinsi Tapi ini semua karena memang keterbatasan anggaran yang ada Nah sehingga kita berharap pemerintah provinsi dalam plotting anggaran Terkait dengan penanganan jalan-jalan yang rusak parah Ya tentu harus ada skala pruritas Mana ada pruritas contoh yang sekarang sedang hangatnya di bintas tengah Ini bukuan sing Makanya itu salah satu pruritas Dan jalan rukan baru kampar menuju rukan hulu Tapung naik Dan sekitarnya itu juga harus jadi pruritas Dan bentuknya jalan daerah Dumai Posisir dan Inhill juga Jadi makanya begitu banyak Tapi kita diadukkan keterbatasan anggaran Ini 2023 cuma 1 triliunnya Satu triliun lebih sekian Ya artinya paling tinggi 1,5 triliun lah Sedangkan dulu sehingga saya Di saat saya menjadi ketua komisi D atau komisi 4 Dengan falskutur itu di 2 triliun lebih 2,2 Hari ini kan kalau keterisian anggaran itu Paling lurus dengan berapa banyak jalan yang bisa Atau panjang jalan yang bisa kita Sudah pasti Sebelumnya Kepala Dinas PU Riau mengatakan Penyebab utama kerusakan jalan provinsi akibat truk odol Dimana kerusakan jalan provinsi akibat odol Paling banyak di Kabupaten Intragiri Hulu Intragiri Hilir Dan Kuantan Sengengi Fresti dan Ranti melaporkan